Nah teman-teman ini ada stop kontak sudah tidak terpakai ya bukan rusak ya tapi ini cuman pada bagian indikatornya aja yang rusak dan stop kontak ini sudah saya lepas terutama ini pada bagian skrupnya ya Nah untuk bagian dalamnya seperti ini ini ada dua kabel dan untuk video kali ini saya akan sedikit memodifikasi stop kontak yang tidak terpakai ini ya Supaya jadi lebih bermanfaat lagi nah langkah awal kita siapin lampu led rusak lampu led seperti ini banyak mudah kita temui Dan ini juga driver lampu led ini sebenarnya sama cuman bentuknya aja yang beda Dan untuk lampu led yang ini kita simpan aja nah kita gunakan driver lampu led yang ini ya Nah ini kan ada dua komponen yaitu elko dan juga kapasitor milar nah untuk kedua komponen ini kita lepas aja dulu ya Nah ini elko dan juga kapasitor milar udah saya lepas seperti ini ya jadinya Oke untuk stop kontak ini kita simpan aja dulu Dan juga ini pada bagian skrupnya ini kita simpan dulu Nah teman-teman disini saya juga udah siapin elko pengganti ukuran 400 volt 33 micro Nah disini udah saya kasih kabel untuk yang kutub negatif ini merah dan untuk kabel yang warna biru ini adalah kutub positif Dan kita pasang elko ini ya pada driver lampu led ini sebagai elko pengganti yang udah dilepas tadi Langsung kita pasang elko ini ya sesuai kutub positif dan negatifnya Yang pertama kabel warna merah atau kutub negatif Nah kita pasang pada driver lampu led yaitu kutub negatif elko Nah disini Selanjutnya kita pasang kabel warna biru ini atau kutub positif elko Ya nah ini kita pasang pada kutub positif elko driver lampu led Nah disini Selanjutnya kita siapin sticker atau colokan listrik Yang sudah lengkap dengan kabelnya ini Nah ini ada dua kabel Langsung kita pasang ya Ini pertama kabel warna biru Kita pasang pada pin PLN Ini yang menuju langsung dengan diode brick atau diode penyaarah ya Atau yang berbentuk diode SMD ini Selanjutnya untuk kabel yang kedua yang warna merah ini yang dari colokan listrik Kita pasang ini pada pin yang menuju langsung pada diode brick ini ya Atau penyaarah setelah melewati resistor dan juga kapasitor Tapi jangan dipasang pada pin PLN yang pertama ya Nah disini Tapi kita pasangnya disini ya Ini menuju langsung pada diode brick atau diode penyaarah ya Oke kita pasang Nah ini kita ganti posisi dulu untuk mempermudah penyoderan Nah langsung kita solder kabel yang warna merah ini Nah disini ya Nah setelah kita solder Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Dan rangkaian ini Siap kita pasang pada stop kontak listrik yang gak terpakai tadi ya Nah ini stop kontak listrik yang gak terpakai ini Dan ini udah ada dua kabel Nah langsung aja kita pasang kedua kabel ini pada elko ya Pemasangannya pun bolak-balik gak masalah Yang penting kehubung dengan elko Nah ini untuk elko ya Kita pasang dulu pada penjepit Untuk mempermudah penyoderan Nah kita pasang ini kabel yang pertama yang dari stop kontak Gak terpakai ini Nah ini kita solder pada kutub positif elko Nah disini Sekali lagi untuk pemasangan kabel ini bolak-balik gak masalah Bebas Selanjutnya kabel yang kedua yang dari stop kontak gak terpakai ini Kita pasang pada kutub negatif elko Nah ini Yang kehubung dengan kabel warna merah ini Nah kita solder Nah disini ya Setelah kita solder Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Nah ini bagian seng atau penjepit ini Kita pasang kembali Supaya jadi rapi ya Nah ini sedikit kelepas Nah kita rapikan kembali Kita pasang kembali Dan kita pasang Ini driver lampu led Di tengah-tengah stop kontak ini ya Nah ini Bagian penutup dari stop kontak Atau bagian bawah Nah kita selipkan Atau kita pasang Driver lampu led disini ya Nah kita tempelin aja Seperti ini Dan supaya tidak mudah lepas Kita kasih perkat Pada driver lampu led ini Nah disini Dan langsung kita tempelin Pada casing stop kontak Gak terpakai ini Nah kita pasang Dengan posisi Seperti ini Nah seperti ini Selanjutnya Untuk elko ini Supaya tidak mudah lepas Kita kasih perkat juga Ya Supaya tidak terjadi konslet Nah kita tempelin disini Dan langsung Kita kasih perkat Nah seperti ini Kita tempelin Dan kita pasang Dengan posisi Seperti ini Selanjutnya Kita rapikan kembali Kita tutup Kita pasang kembali Stop kontak ini Usahakan ngepas Usahakan juga Untuk kabel-kabel Di dalamnya Ini tidak terjadi Konslet ya Nah ini bagian Elko nya Dan kita pasang Semua skrup nya ini Kencengkan kembali Nah kita obeng Stop kontak ini Sudah selesai Nah ini jelas ya Bagian driver lampu light nya Dan juga elko nya ini ya Di dalam Jelas Ini Dan stop kontak Bekas ini Sudah siap Kita gunakan Dan kita akan Lihat fungsinya Nah teman-teman Ini ada Stop kontak PLN langsung Nah Kita pasang Ini Stop kontak Modifikasi ini ya Pada stop kontak PLN langsung Seperti ini Dan kita akan Lihat fungsinya Dan disini Saya juga Sudah siapin Ini solder Ya Nah kita Pasang Solder ini Pada stop kontak Hasil modifikasi Nah seperti ini Maka Solder ini Akan jauh Lebih panas ya Ketimbang kita Pasang langsung Pada stop kontak PLN 220V Karena stop kontak Hasil modifikasi ini Tegangannya Jauh lebih tinggi ya Daripada stop kontak PLN 220V Tegangan Akan naik ya Kurang lebih 5% ya Karena ada Tambahan Elko Dan juga Driver Lampu led tadi ya Nah kita pasang Solder Kita tunggu Sampai panas Dan sepertinya Solder ini Sudah mulai panas Dan kita akan Lihat hasilnya Ini Ini akan Mempermudah Kita ya Terutama Untuk Teman-teman Yang suka Servis Menyervis Ini Solder akan Jauh lebih Panas Sehingga 5 ini Akan Sangat mudah Untuk Mencair Ketimbang Solder ini Kita pasang Langsung Pada Tegangan PLN 220V Maka Dengan Stop kontak Ini Solder ini Ini akan jauh Lebih panas Karena Tegangan Pada stop kontak Hasil modifikasi Ini Naik Kurang lebih 5% Dari 220V Ini bisa Menjadi 250V Ataupun 270V Sehingga Solder ini Ini akan Jauh Lebih Panas Lagi Dan Akan Mempermudah Untuk Penggunaannya Ya Nah Kita Offkan Seklar Dulu Kita Cabut Nah Teman-teman Ini Hasil Modifikasi Stop kontak Biasa Ini Stop kontak Tidak terpakai Nah Ini Bisa Sangat Bermanfaat Untuk solder Ya Karena Tegangan Yang dihasilkan Ini Jauh lebih Besar Ini Naik Kurang lebih 5% Ya Karena Ada Tambahan Elko Dan Juga Driver Dari Lampu LED Tadi Ya Lampu LED Bekas Oke Semoga Bermanfaat Sekian Terima Kasih